Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. RDP ini membahas capaian kinerja tahun 2022 dan juga rencana kerja tahun 2023. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi keluar Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan RSUD Raden Matahir Jambi pada Senin 16 Januari 2023. Kegiatan RDP itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Suddliya. Rapat Dengar Pendapat itu dilaksanakan di Ruang Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, membahas capaian kinerja tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Suddliya mengatakan, Rapat Dengar Pendapat tersebut dalam rangka meminta penjelasan capaian kinerja tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023 kepada pihak RSUD Raden Matahir Jambi. Kemudian meminta penjelasan untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD, yaitu terkait layanan di RSUD Raden Matahir Jambi. Kita masih mengkaji nanti, apakah itu dijadikan sebagai perda inisiatif di 2023, apakah itu kolaborasi antara Komisi 2 dan Komisi 4. Karena berbicara angka itu ada di Komisi 2, berbicara duit, Komisi 2 nanti ekonomi. Berbicara sosial, Kementerian itu ada di Komisi 4, berbicara sosial. Itu sebenarnya sudah ada di tahun 2015 kemarin, tapi harus direkisi minimal 50 lah. 50 persen daripada isi perda inisiatif itu harus ditaruh.